Hezbollah dikabarkan telah menyerang Israel dalam 18 operasi beruntun pada Minggu 6 Oktober 2024. Imbas serangan adalah beberapa pangkalan militer hingga permukiman rusak, 6 tank merkafancur lebur dan banyak korban jiwa. Mengutip Amayadin pada 7 Oktober, serangan itu dilakukan sejak siang hingga malam menuju tengah malam waktu setempat. Rinciannya, peluru artilerius bola memaksa pasukan Israel mundur dari Khaled Shoaib di pinggiran Belida. Rentetan rudal menyerang perkumpulan pasukan Israel hingga menimbulkan korban jiwa di pemukiman Manara, Shlomi, Margaliot, Brarim, Ma'alot Tarshiha, Fargiladi, Yiftah, dan Al-Baghdadi. Selain itu, situs Yadep Iyarin juga menjadi sasaran tembakan rudal. Segerombolan drone Kamikaze juga menghujani pangkalan dari unit di selatan Haifa juga menghantam pabrik bahan peledak di dalamnya. Kota Syafet dan pemukiman Karumiel juga menjadi sasaran serangan rudal. Kota Syafet dan pemukiman Karumiel juga menghujani pangkalan dari unit di selatan Haifa. Kota Syafet dan pemukiman Karumiel juga menghujani pangkalan dari unit di selatan Haifa. Jangan lalik tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.